Bahagia itu semua kembali kepada diri kita. Bahagia itu kita yang membuat. Dan kalau masalah sehat, masalah usia, kalau saya boleh katakan bahwa usia itu kan hanya angka. Jangan pernah takut atau khawatir untuk menjadi tua, karena tua itu pasti. Jalani saja dan syukuri kalau saya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang, aduh kalau nanti saya tua bagaimana ya saya guna. Jalani saja, semua jalani tanpa kita sadari tiba-tiba kita sudah usia segini. Dan rata-rata yang saya tanya pada kawan-kawan yang usia sudah 70, rata-rata 70-70 ke atas. Sama, jadi mereka usia itu hanya angka tapi perasaan kita itu tidak merasa seperti usia itu. Jadi kita tetap aktif. Tetap saja menjalankan saya kebetulan di dunia entertainment, dunia film di mana kita harus menghafal senario dan lain sebagainya. Dan dunia itu yang membuat kita jadi masih aktif ya. Jadi itu yang saya syukuri di mana dunia itu yang membuat saya selalu bertemu dengan pemain yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Itu saya kira mempengaruhi juga. Mempengaruhi jalan hidup saya. Menjelang, bukan menjelang ya memang udah tua. Tapi katanya ada orang yang bilang nggak boleh bilang tua. Usia, usia lansia itu. Jadi yang penting jangan pernah kita merasa kuatir atau takut menjadi tua. Yang penting jalani, syukuri dan nikmati. Dengan yang kita, kita berusaha untuk tetap bisa menjadi hidup sehat ya. Tentu apa yang dengan hidup sehat itu? Olahraga tentunya ya. Dan makan. Makanan itu juga sangat mempengaruhi. Di mana saya merasa bahwa usia semakin bertambah itu kita harus menghindari gula. Jadi itu yang sudah pasti kita hindari. Gula itu pasti saya sudah jauhi dan lebih banyak sayur dan buah-buahan. Memang daging merah saya sudah tidak konsumsi lagi. Selamat hari lanjut usia nasional. Jangan maklum dengan pikul.